Seorang warga Landung Sari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan menjadi korban penusukan tetangganya sendiri. Pelaku tak terima ditegur korban karena mengemudikan sepeda motor terlalu kencang di lingkungan warga. Inilah video detik-detik usai penusukan yang direkam oleh warga Landung Sari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Korban yang menderita luka tusuk dibawa menggunakan mobil bak terbuka ke rumah sakit. Pelaku langsung diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi. Pelaku berdali, ia tak berniat menusuk korban walaupun telah mengantongi pisau. Kejadian terawal saat pelaku ditegur korban karena mengenai sepeda motor terlalu kencang. Pelaku tak terima, ia kembali mencari korban dengan membawa pisau dapur. Setelah bertemu korban, pelaku menikam korban. Ketua RT yang melerai juga terluka. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atas kasus ini. Si korban sempat memukul pelaku, pelaku langsung meluarkan jangka tajam lupa besok, langsung dicusukan ke arah perut sebelah kiri. Korban saat ini ada di rumah sakit, Bukat Icah, masih dalam perawatan secara intensif. Ketua RT waktu itu sempat melerai, itu kena luka di lengan sebelah kiri. Kini korban dan ketua RT dirawat di rumah sakit Siti Hodijah, Pekalongan, Jawa Tengah. Kasus penusukan ini juga sedang dalam proses penyidikan di Polres, Pekalongan, Kota. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Otong Susilo, Tipiwan mengabarkan.